Hi Dreamers, aku Lowdy By the way, congratulations ke atas debut solonya Nanti kita nangis Kapan ke itu? Kapan ke itu? Ini, ini, ini Hi Dreamers, disini udah ada Gita Dan hari ini aku mau interview seseorang yang spesial banget Dan udah ada Kak Lowdy disini Halo Dreamers semuanya Gimana kabarnya? Baik, baik, baik banget Gita gimana? Alhamdulillah, baik juga By the way, congratulations ke atas debut solonya Akhirnya, off-station Akhirnya Kan udah lama nih ya Kak Akhirnya memutuskan untuk debut solo Kenapa sih akhirnya memutuskan untuk debut solo? Apa ya, satu dan lain hal Karena emang kalau Grup kan udah pernah Grupnya udah pernah Terus kayak mau mengambil tantangan baru Juga, dan juga apa ya Mungkin kalau misalnya debut solo itu Aku pengen lebih Apa ya Ter... Termasuk dalam proses pembuatannya Ah, oke, oke, oke Walaupun gak semua orang yang solo itu emang Tergabung dalam proses pembuatannya Tapi Di solo aku ini Aku bener-bener pengen jadi Orang yang Buat lagu aku sendiri gitu loh ceritanya Oh, berarti kalau di end-to-end prosesnya ada di sana ya? Ada semua Keren banget ya Dreamers ya Gimana nih perasaannya akhirnya setelah debut gitu? Sebenernya gak nyangka banget sih bisa kan Soalnya kan sebenernya banyak banget nih kayak Try and errornya selama Habis selesai dari grup kan Kayak Coba ini, coba itu Dan akhirnya bisa Fix gitu Bisa debut secara seluruh tuh Bener-bener kayak yang Sebuah berkat Banyak sekali dapetnya gitu kan ya Dan juga tentunya Karena dukungan para lovers Dan aku bisa sampai di tempat ini Jadi bener-bener seneng banget lah Teritanya Betul-betul, keren banget Perjalanannya jauh dan Keren banget Kalau di perjalanannya Oke Kan kemarin juga udah sempat ya Ketemu sama penggemar Indonesia Gimana nih perasaannya ketemu sama mereka Dagdikduk 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 Yang fansnya juga dagdikduk sebenernya Iya nih Gimana soalnya Apa ya Kan Ya walaupun kadang-kadang Kalau dulu tuh kan pernah juga kan ya Kayak ke Indo Terus Kayak nyanyi itu Dikit-dikit gitu kan Tapi kan Untuk kayak Yang solo sendiri Terus kayak dari awal Sampai akhir Itu kan baru pertama kali Terus juga Emang awalnya itu Udah kangen banget kan Sama orang-orang Fans-fans Lovers di Indo Gitu kan Yang Tiap hari Kalau misalnya ngomen Kapan ke Indo Kapan pulang kampung Udah ditagiin Udah kan ditagiin terus Jadinya akhirnya Itu bisa ketemu Itu secara langsung Bisa ada fans saya juga Kemarin Jadi bisa kayak Deket Itu kan jeninya Bener-bener Senang banget Akhirnya Iya bener Paket list Oke cek gitu Oke Itu jadi salah satu Paket listnya ya Di tahun ini ya Oke Dan aku juga melihat Itu eksklusif banget Dan aku pasti ngerasain Kalau misalkan fansnya Juga pasti ngerasa Lebih deket lagi Ya kan Bener banget Oke 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 Nah mungkin aku mau tanya dong Kak Proses ya Kan tadi katanya Udah end to end Proses dalam pembuatan Debut solo ini adalah Kalau dia juga Boleh gak sih Diceritakan gitu Proses dari awalnya Sampai akhirnya Rilis gitu lagunya Kalau mau panjang Pendeng nih Panjang juga Mau pendeng nih Serti panjangnya Adalah Ini kan Setelah Berbagai macam Kendala Melentasi Gunung dan Samudera Kayak Minjah Tori Nanti kan Waduh Emang ada tau gak sih Anak-anak Jema Sekala Gak tau kan Minjah Tori Aku masih tau sih Aku Kenapa anak tua Juga ada tipis Jadinya itu Kan Akhirnya Masuk ke Entertainment Kali ini Gitu kan ya Terus Aku tuh Kayak Dikenali nih Sama salah satu Produser yang ada di Company aku Teritanya Tapi tuh emang Dia tuh namanya Sixteen Oh Ya Namanya Sixteen Jadi tuh emang Pertamanya itu adalah Dia Aku kan udah tau nih Aku mau bikin lagu Kayak apa Gini-gini Gini-gini Udah kayak Udah ada Image nya gitu Terus habis itu Dibilang Eh kamu Agak collab dong Sama dia Buat bikin Full song nya Gitu kan Jadi berdua ini Pertamanya itu dia Kayak Emang Sebenernya Dengan apa yang aku mau Janger yang aku mau Sama dia tuh Kayak beda banget Oh Oke Beda Banget gitu loh Kayak End to end gitu kan ya Tapi tuh Setelah kita kayak Ngobrol Terus kayak Nyobain lah Satu-satu Dua kali gitu kan Terus kayak bisa Ternyata bisa kayak Srek banget Gitu Walaupun Sebenernya Jadi Proses pembuatan lagu Dari satu sampe Akhir itu emang Karena itu tadi Kayak Pembuatannya agak lama Jadi kayak Kalau misalnya dilihat Di hp itu ya Oke Obsession 1 VTW namanya tuh ganti Namanya tuh ganti Dulu bukan Obsession Oke Apa namanya Pokoknya Satu gitu kan Versi 2 Versi 3 Oke Fix Satu Itu kayak Ada ekskripsiannya Fix banget Fix banget Banget Akhir Akhir Terakhir banget Terakhir banget Oke Fix upload Oke Jadi aku hitung ya Kayak 17 Versi Teritanya Oh my god Saya itu bener Kayak yang Apa ya Kan gak pingin ya Sudah lama Banyak yang nungguin Berapa tahun Terus keluar Kayak Eh lagunya kayak gini Kayak gitu Kan kayak Gak mau dong Jadi aku kayak Revisi 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 Terus Revisi Terus Akhirnya bisa keluar Itu Terus Apalagi ya Dari situ Masuk ke Movie Music video Juga aku yang Apa namanya Aku ikut Ikut ambil Alif Buat kayak Wah aku mau Konsepnya kayak gini Kayak shootnya kayak gini Emang Emang di company Aku emang ada Producer-producer Yang emang berbakat banget Yang Bantuin buat Kayak Susun Tapi aku juga disitu Kayak masuk Terus Oh iya Kayak gini Kayak gini Oke Kerjasama Semuanya Pokoknya harus Lagu ini tuh Harus kalau Dibanget Bener Bener Gak ada Satupun Yang aku Gak ambil tangan Keren banget Oke Mungkin aku mau Nanya sih Kayak Tadi kan Kalau disembilang Karena udah Kepikiran nih Bikin lagu ini Akhirnya Masuklah ke Producer Habis itu Ngobrol-ngobrol Genrenya Biar Nyambung Nah Sebenernya apa sih Yang pengen kakak Sampaikan gitu Lewat lagu ini Sebenernya tuh Dari lagu itu sendiri Itu kayak Banyak sih Jadi Satu obsession itu Kayak lebih Apa ya Sebenernya kayak Menyampaikan Bagaimana aku tuh Kayak terobsesi Dengan Para lovers Dengan para Fans-fans yang ada Sampai sekarang Karena Sebenernya Karena obsesi itu Aku bisa Sampai sekarang Yang mendukung aku Yang Itu mereka Dan mereka itu Yang buat aku Sampai sekarang Ada disini Terus Juga Mungkin Menceritakan juga Sedikit obsesi Tentang Pekerjaan Ini Gitu loh Gak cuman Masalah cinta Gitu-gitu Tapi juga pekerjaan Karena aku mikir sendiri Karena Kalau kita Sudah melakukan Sesuatu itu Pasti Kayaknya butuh deh Kamu agak terobsesi Dengan Pekerjaan kamu Betul Biar kita lebih Hard work Lebih hard work Terus kamu Kalau misalnya Terobsesi dengan Sesuatu Aku melihat Pasti kamu akan Lebih detil Betul Kamu Coba Misalnya dibilangin Misalnya pacaran Kalau kamu suka Sama pasangan Kamu pasti kamu Lebih detil Eh Rambut Benar Hari ini Apa nih Pakunya ganti Gimana Tapi aku juga Melihat itu Dalam Sisi pekerjaan Juga Kalau misalnya Kalau bisa Dalam pekerjaan Terobsesi Yang positif Ya Maksudnya Oh ini kayaknya Bagusnya kok diginiin lagi Oh ini kayaknya kok Dituin lagi Kayaknya lebih bagus Gitu kan Jadi bisa pekerjaannya Juga lebih baik Jadi kayak Berbagai macam hal Terus aku kayak Input jadi satu Bikin nasi Kumpul Itu ceritanya Wow Ternyata Dibangat ya Ini bisa relate Ke semua segala hal Gitu Bagi kita Benar-benar Apalagi Di umur-umur Kita Gitu ya Kan Kita memang harus Obsesi terhadap Sesuatu Obses terhadap Masa depan Benar banget Benar banget Bisa relate sih Oke Nah waktu udah Rilis nih ya Kayak Untuk debut solonya Ada gak sih Reaksi dari fans Yang sampai sekarang Kalau dia masih inget Gitu Aduh apa ya Banyak banget sih Soalnya Artinya sih Komen-komennya Seru-seru Akhirnya Akhirnya Namanya Terus apalagi Yang paling Itu sih Rilisnya sih Rilis gitu kan Terus Pertama kali Ke music show Itu kan ada tuh Sekali Gitu kan ya Itu kayak Apa ya Kayak bener-bener Pada fans-fansnya Itu pada Habis itu kan Selesai music show Terus kan nge-live gitu kan Terus fans-fansnya Ikutan nangis gitu kan Terharu Selain itu Sedikit cerita Itu kayak Emang Zaman dulu Waktu aku selesai Group itu Kayak Janji gitu tuh loh Oke aku bakal Aku comeback gitu loh Aku bakal Balik lagi buat Kalian semua Yang udah dukungin aku Kayak aku Kayak Waktu yang aku Apa Cinta dan Kebahagiaan aku Dapet dari kalian tuh Masih belum bisa tak Balikin semua gitu loh Ceritanya Oke deh Kalau sampai sini aja tuh Aku gak cukup Buat bisa Kembalikin kalian Aku bakal balik lagi Terus Jadilah itu Kayak Momen itu gitu loh Untuk membalikan Cintanya kepada lo First Ini kayak Akhirnya Walaupun masih dalam Apa Starting kan ya Sebenernya Tapi paling gak Aku sekarang udah punya Kayak Fasilitasnya Buat bisa Menyalurkan lagi Giveback lagi Lebih banyak gitu Dari sekarang Keren banget Kalau di Ini pasti Kalau versi denger Terinyuh 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 Kalau misalnya Melihat mereka Gemas banget ya Ini kayak bukan Antara Fans sama Idol biasa Tapi emang udah Bener-bener Dari dulu Dari grup Ya kan Senungguin juga Sampai akhirnya Debit solo sekarang Keren banget sih Uptownnya tuh Udah bareng semua Bener-bener Bener-bener Oke Mungkin aku mau tanya nih ya Part favorit Kalau di nih Waktu Di lagunya Partnya yang mana nih Yang paling favorit Yang paling Ngenak banget Baikal Audi Aduh Apa ya Sebenernya tuh Yang sebelum Pre-first Itu kayak Dance all night We're breaking The silence Don't want to Hold no more Itu Kayak sih Paling Memang sih Itu kayak Chorusnya tuh kan ada kayak Don't want to try Don't want to cry Itu kayak Intinya sih Tapi kayak Pas di Di tengah-tengahnya tuh Kayak ada satu yang Kayak bikin Uh gitu ya Yang pas banget Oke Aku juga waktu bikin Itu ceritanya kayak yang Ah kayak Ini kayak mau Ah Sebenernya pertamanya bukan itu Oh Oke Terus ganti kan Terus aku Apa yang Terus gue itu Sekali gitu kan Nyoba Ini nih Ini Thanks banget Langsung masuk Langsung masuk Oke Berarti Terinspirasi Langsung tiba-tiba Atau mungkin ada Triggernya gitu Jadi kayak Nyobain terus Soalnya kan Kayak Nyobain terus kan Kayak Ini tabline-nya Mau kayak apa Soalnya Yang pertama itu Oke Tapi kayak Gak asret Gitu loh Kayak yang Kayak masih Kurang Kurang Apa ya Terus kayak Ini udah coba Jadi itu Instrumennya tuh Kayak diputer Berkali-kali Oke Instrumen tuh Diputer di bagian itu Udah Terus itu yaudah Kayak nyobain Nyobain ini Lain kayak gini Kayak gini Terus kayak Yang baru Langsung kayak Yang Langsung kebayang Ini 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 Yang baru Yang baru Yang baru Ternyata Belum kerekam Itu kayak Aduh Biasanya kalau Kayak gitu kan Kayak gak bisa Diulang tuh Iya Karena kan Pasti momentnya Pas momentnya Itu 16 Thank you Oke Kemarin juga Udah sempat ketemu Sama fansnya Boleh ngasih ceritain Persiapannya gitu Untuk bertemu Sama fans di Indonesia Persiapannya itu Sebenarnya Kemarin itu Agak hektik banget Benarnya Karena Emang Di waktu Agak Waktunya itu Agak gak banyak Sebenarnya Jadi Apa juga agak Khoatik Ini bisa nih Bisa nih Dan pada waktu itu Sebenarnya ada Persiapan lain Buat karena Company aku Ada kayak Konsek Konser bersama Kayak penyanyi-penyanyi lainnya Jadi aku harus Persiapin itu juga Terus persiapin ini Terus Jadi itu kayak Sebentar Bisa gak ya ini Bisa 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 Terus Habis itu Soalnya kan Lama kan Udah pertama kali Juga disini Terus kayak Pengen kasih yang Spesial Spesial Betul 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 Jadi kayak Aku kan Kemarin nyanyiin Lagu Juicy 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 Iya Dan Kayak Sebenarnya itu bisa kan Pakai Apa kayak Instrumentnya Dari itu Terus kayak Kurang Kurang Ya udah sampe Jadi rekaman itu Rekaman Breaking Vokal Semuanya Terus kayak Suanya itu Kayak Perkamah Udah Kayak Berasa Mau ini Lagi ya Oke deh Kayak All out Terus Ada satu lagu Juga Aku persiapin Tapi Apakah Dinyanyiin Hari ini Mungkin Nanti Sedikit Sedikit Nanti Bisa Ditunggu Mungkin Aduh Kepo Oke Terus Ya itu Itu sih Terus emang Banyak banget Terus juga Waktunya Karena kemarin itu Spoiler TMI Jadi Berhubung aku tuh Nanti balik Selesai acara Di Indonesia Balik Korea tuh Emang udah ada Jadwal kan Teritanya Tapi kan Udah lama gak balik Indonesia Pengen balik rumah Sebenarnya Balik Jogja Jadinya adalah Yang kita omongi Kemalian itu Jadinya aku ke Jogja dulu Nanti ke Jakarta Jadinya aku ke Jogja itu tanggal 28 Oh Udah kemarin berarti ya Udah kemarin Kayak minggu kemarin Itu kan Tapi karena ke Jogja Tanggal 28 Kan begitu di Jogja Udah gak bisa latihan Udah gak bisa Jadi itu mepet Semua ke depan Latihan Itu kayak mepet Karena Karena memang harus Udah pergi tanggal 28 Gitu kan Itu di Jogja Berapa lama tuh Ini Jogja 8 29 Cuma sih 8 29 30 31 Kurang banget ya Sebulan Terus juga Aku sebenarnya Agak angin Kayaknya salah Karena kan Terus kok Acaranya kan tanggal 2 Terus tanggal 1 Udah harus di Jakarta Terus Biasanya kan Kalau pulang ya Pulang kampung Kan makan banyak Yang Yang Kilaf gitu Kilaf Makan banyak banget Gitu kan Mau makan Harus jaga Tapi pengen Oke 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 Ditahan-tahan dulu Tapi icip doang Atau gak ini Bungkus Bungkus makanan Buat Korea Tapi kan Yang bisa dimakan Itu kan Biasanya yang enak Yang langsung Bener-bener Kayak Dari sana udah basi Isinya Oke nanti Nanti kita akan Ngobrol-ngobrol Setelah live update Lagi So jangan kemana-mana ya Dreamers Stay tuned Sampai jumpa 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 Terima kasih.